Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku ialah pena seorang jurutulis yang mahir. Engkau yang terelok di antara anak-anak manusia, kemurahanmu tercurah pada bibirmu, sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai palawan, dalam keagunganmu dan semarakmu. Dalam semarakmu itu, majulah demi kebenaran, peri kemanusiaan dan keadilan. Biarlah tangan kananmu mengajarkan engkau perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, menembus jantung musuh Raja. Bangsa-bangsa jatuh di bawah kakimu. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, keharu dan cendana, dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri Raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari ofir. Dengarlah, hai putri, lihatlah, dan sedengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu, dan seisi rumah ayahmu. Biarlah Raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Putri Tirus datang dengan pemberian-pemberian. Orang-orang kaya di antara rakyat akan mengambil muka kepadamu. Keindahan belaka putri Raja itu di dalam, pakaiannya berpakankan emas. Dengan bersulam berwarna-warna, ia dibawa kepada Raja. Anak-anak darah mengikutinya, yakni teman-temannya yang didatangkan untuk dia. Dengan sukat cita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana Raja. Para bapak leluhurmu, hendaknya diganti oleh anak-anakmu nanti. Engkau akan mengangkat mereka menjadi pembesar di seluruh bumi. Aku mau memasjurkan namamu turun-temurun. Sebab itu bangsa-bangsa akan bersyukur kepadamu. Untuk seterusnya dan selamanya.